Nama penjabat Gubernur Sulawesi Selatan mulai mencuat. Salah satu nama yang menguat untuk posisi tersebut yakni mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Aswanto. Menguatnya nama Aswanto disambut baik oleh Akademisi dan Mahasiswa, Uki Paulus Makassar, yang menjadi salah satu tempatnya mengajar. Aswanto dikenal baik dalam dunia kampus. Pengalamannya dalam ilmu hukum juga menjadikannya sebagai guru besar. Nol karena itu kalau misalnya kementerian dalam negeri yang merupakan atau mempunyai otoritas dalam rangka untuk menempatkan PLT Gubernur Provinsi Selatan atau atas perintah presiden, saya kira tepat sekali. Karena bila punya pengalaman seolah-olah biasa, dia baik sebagai dosen, sebagai guru besar dan juga mantan di kampung kutasa hukum UNAS, dan juga mantan Hakim MK bahkan menjawabat selaku Wakil Ketua MK. Oleh karena itu saya tidak ragukan lagi kalau misalnya beliau diberikan kepercayaan dalam rangka untuk menjawabat selaku pelaksana tugas Gubernur Provinsi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.